Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'ainu ala umuri dunia watin Wassallahullahu ala Sayyidina Muhammadin Khadamin Nabiyyin Wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwada illa billahi al-alihi al-ulim Amma ba'duk Sahabat Facebook Terus bareng kitab Safina Tunaja Yang dirahmati Allah Pada kesempatan ini Kita masuk kepada fasal yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Faslon utawi iki iku ono angin fasal swiji Ngibarati fasal arkanul islami Utawi piro piro rukune islam Iku khom satun ono limo Andi rupanya limo Syaha datu alla ilaha illaullah Wa anna muhammadan rasulullah Syaha datu answiji iku nekseni temen sedunia kelakuan Iku la ilaha urauna pangeran Kang wajib din sembah Illa allahu angin gusti Allah Wa anna muhammadan Lantaman seduhune kanjeng nabi muhammad Iku rasulullahi dadi utusane gusti Allah Wa iku mushalati lankapinduninju menengahkan sholat Wa ita ujakati lankaping telune awes zakat Wa usumuramaldana lankaping papate Pasa bulan ramadhan Wahidjul bayti lankaping limane Munggah kaji maring baytullah Man sabani wong Istato akang kwasosoboman Ilaihi maring baytullah Apani sabilan dedalani Rukun islam Manika wanten gangsal Nah ibu guru-bu guru wanten teka Jidat, rolat, lukat, patso, moji Siji, jimoto, sadat, loro, sholat, telu, zakat, papat, poso, limo, munggah, kaji Wanten kesempatan menikau Al-arkan, ayidda'aim wal asah wal asas wal ajiza Lan piro-piro bahagia Siji, yang menikau Al-apa ini Piro-piro caga Sebenarnya Beberapa tiang yang menyangga bangunan islam Agar tetap bisa kokoh berdiri Wal asas Pokok-pokok Pondasi bangunan Dari sebuah bangunan yang bernama Islam Wal ajizak Lan piro-piro Bagian Ungsur terpenting dalam Islam Alati Yodda'aim Asas ajizak Yatarok kabukang dadi kasusun Apa al-islamu Islam Pinten-pinten cagak Beberapa tiang penyangga Beberapa Pokok dan Pondasi Beberapa unsur Atau bagian pokok terpenting Engkang dados Sahabat biayahipun bangunan Islam berdiri kokoh Tanpa rukun Menikah Islam Berdiri kanti kokoh Ini arkan Dados arkan Cagak Pondasi Bagian terpenting Demi tersusunnya Bangunan Is Islam Salah jeng Al-islam Islam ini ku nopo Al-islam Ibaratun Anitaslim Wal-islam Islam ini Tetembungan Utawi istilah Anitaslimi Sangking Nterima Wis taslim kuwe Wis nerima kuwe Wis taslim kuwe Wis nerima kuwe Taslim ku nerima Mengakui Wal-islam Lan berserah diri Artasih pun Islam Gihman Niko Ngakoni Nampi Ajaran Sari'at Engkang tipun astah Dining Ganjeng Rasul Muhammad Salah Wall-islam Wal-islam Berserah diri Manut Jadi apa yang telah digariskan Dalam hukum-hukum Islam Dalam aturan-aturan Niko Kirito Berserah diri Bil Aizani Kelawal Engki Azi Kelawan Patuh Lan Tunduk Jadi Islam Niko Nrimo Ngakoni Ajaran Niko Nabi Kanti Patuh Lan Tunduk Watar Kitamar Rudi Lantinggal Delarung Nek Kewan Kutak Sabin Kutak Berot Mesti Ardh Dituntun Jak Nong Kandang Malah Ber Berot Mesti Dikonsalat Malah Malah Getok Getok Kili Nesun Artasipun Islam Kirang Kirang Sempurna Tidak Islam Niko Berot Berot Niko Durhaka Durhaka Terhadap Ajaran Wal Ibai Lan Tinggal Nolak Jadi Menawi Kita Ngakanti Islam Niko Ponsa Mesdini Semua Tuntunan Semua Ajaran Yang Dibawa Oleh Kanti Nabi Kita Tidak Satu Tidak Ada Satupun Yang Menolak Khabih Bih Kita Tam Kita Tampi Wal Aina Di Lan Tinggal Balelo Minat Niku Melawan Dengan Sadar Nek Upamane Uang Niku Dikonsalat Uang Dikonsalat Terus Kiyamai Melawan Dengan Sadar Salat Orang Wajib Niki Nampai Nginat Nginat Dihukumi Salat Neng Ora Gelem Nompom Malah Nolak Nganggep Salat Orang Wajib Niku Nginat Nginat Niku Saged Dada Saged Sebabipun Yang Niku Kufur Tuntun Nginat Ngangasih Salat Nganggep Salat Wajib Niku Dada Sebabipun Yang Niku Murtad Nik Nolak Artisipun Nolak Niku Konsalat Murtad Nenek Menganggap Salat Murtad Wajib Niku Dada Nipun Ngangasih Ngangas Niku Niku Mbalilo Atau Melawan Dengan Secara Sadar Nah Nitu Namin Islam Niku Ndrimo Pasra Kanti Napa Yang Dituntun Ke Diningkan Nabi Kanti Menut Patuh Tunduk Datang Ajaran Nikan Nabi Lan Menghindarkan Diri Sangking Durhaga Kepada Islam Menolak Ajaran Islam Ataupun Bahkan Melawan Dengan Sadar Hukum Hukum Islam Arkan Al-Islami Utai Pira Pira Rukuni Islam Hukum Satun Limu Artas Hukum Cagak Tiang Tiang Penyangga Agar Islam Bisa Berdiri Kok Hukum Lima Hukum Satun Utai Sahadat Tuhan Swici Iku Neksani Teman Seduni Kelakuan Ikula Ilaha Orano Pengiran Kang Wajib Dan Sumbah Ilaullahu Angin Gusti Allah Niki Namini Sahadat Tauhid Ashhadu Allah Ilaha Ilaullahu Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Niki Namini Sahadat Tauhid Dan Sahadat Rasul Ini Maknanya Sahadat Tauhid Ashhadu Allah Ilaha Ilaullahu Menik Antak Lama Wata Tak Gida Watu Sadhiko Watu Mina Niki Arti Nih Arti Nih Sahadat Tauhid Nih Nih Arti Ashhadu Allah Ilaha Ilaullahu Niku Antak Lama Wat Tak Gida Watu Sadhiko Watu Mina Antak Lama Kui Ngerti Watu Wat Tak Gida Kui Ngayakin Nake Kodaken Watu Watu Sadhiko Lan Kui Membenarkan Watu Mina Ngimanakan Jadi Unsur Unsur Kutai Maknanya Kalimat Sadhat Tauhid Awake Dewi Ngerteni Ngiyakin Naken Salajeng Membenarkan Dan 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 mengimankan Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Pantas Disembah Kejawi Namung Gusti Allah Jadi Maknanya Ashhadu Allah Ilaha Bersahadat Bersaksi Awake Dwi Ngerti Awake Dwi Beritikan Awake Dwi Ngiyakin Awake Dwi Membenarkan Awake Dwi Ngiman Bileh Boten Boten Pangeran Sak Lintu Nipun Gusti Allah Niki Pana Nipun Sahadat Tauhid Wa Makna Sahadati Rasul Nini Maknanya Wa Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah Niki Sahadat Rasul Sami Antak Lama Watak Tak Gida Watu Sodjiko Watu Mina Kowe Ngerteni Kowe Ngiyakin Naken Kowe Ngistok Kaya Uta Membenarkan Lan Kowe Ngiman Anna Nabiyana Wasayidana Muhammad Dabna Abdillahi Ngiyakin Ngiman Bileh Gusti Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Putrani Sayyid Abdullah Ibni Abdul Muttalibi Putra Jaler Sayyid Abdullah Putrani Sayyid Abdul Muttalib Sayyid Abdul Muttalib Ibni Hasimin Putra Jalere Sayyid Hasim Sayyid Hasim Ibni Abdimanafin Putra Jalere Abdimanaf Al-Qurasi Kang Bung So Qures Iku Abdul Lohi Kaulani Gusti Allah War Rasuluh Hulan Utusani Gusti Allah Maknane Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Kita Ngertasi Kita Ngiyakin Kita Mengistok Kita Beriman Bahwa Kanjeng Nabi Gusti Kita Muhammad Putrani Sayyid Abdullah Sayyid Abdul Putrani Sayyid Abdul Muttalib Sayyid Abdul Putrani Sayyid Hasim Sayyid Hasim Putrani Abdiman Naf Sing Bang So Kures Niku Kaulani Allah Lan Utusani Gusti Allah Kriteria Ini Kedowu Kenang Apa Disebut Mbah Mbah Sep Peninggal Nabi Tidak Ada Yang Mengaku Lagi Menjadi Nabi Contoh Nipun Ono Duman Jeneng Robah Pani Jenengi Muhammad Dan Dari Sukses Terus Ngaku Nabi Nek Ngaku Nabi Jajal Wih Muhammad Anak Isapa Anak Udu Abdullah Berarti Udu Nabi Ono Dueni Asma Abdullah Dibutra Jenengi Muhammad Dan Gede Muhammad Nek Ngaku Dari Nabi Ini Kumbutan Sager Kumbutan Sager Kita Tapi Sebab Napa Bener Nek Bapak Nek Abdullah Abdul Muttalib Kriteria Ku Kuresh Kita yakini kanjeng Nabi Muhammad, Niki, yang putarannya saya Abdullah, Mbah-Mbah-Mbah yang kita niku Niku utusannya pun gusoh, langkaulah niku Sya Allah diutus ila jame'il makhluki, maring sekabiannya makhluk Niku lah nanti diterang Jadi kanjeng Nabi Niku diutus, maka kita datang menungso Terhadap benda mati Sehingga kita diterangkan bahkan Candi Borobudur pun setelah Nabi Muhammad diutus Candi Borobudur pun Islam, Candi Mendut pun Islam, Piramida Mesir pun Islam Niku kok ngerti niku? Karena Nabi diutus untuk seluruh makhluk, artinya seluruh makhluk Niki diken nampi kak utusnya kanjeng Nabi Mulidah berhima kata Niki termasuk pangertusan yang paling penting Sebab ini garis-garis akidah alun nawal jama' Nabi Muhammad, yang diyakina awedem minunan kautusan negosalah niku Dilahirkan di negara Mekah Tidak ada negara Mekah jeneng Muhammad Contohnya Mirza Hulam Ahmad di India jenengnya Ahmad Mirza Hulam Ahmad Mirza Hulam Ahmad Mirza Hulam Ahmad ngaku dari Nabi Nabi mau buatan sagat di tabi Sebab napa? Nabi yang ditompok dari utusan niku Dilahirkan di Mekah Tidak bisa kita terima Karena Muhammad yang dijadikan utusan oleh Allah adalah Muhammad yang dilahirkan di negara Mekah Wabu'isabihah Lan di utus di negara Mekah Wa hajaran hijrah Ilal madi nanti maring negara Mekah Nga uang ora hijrah di negara Mekah Senajan jeneng Muhammad Dipastikan bahwa Nabi, bahwa Rasul Wadufina Fiha Lan sedotisareke di negara Mekah Jadi Nabi Muhammad Yang kita yakini Menang kautusan niku Melahir di Mekah Diutus di negara Mekah Hijrah di Medina Sedolanti syariki di negara Medina Ini termasuk rangkaian maknanya Wa azhadu ana Muhammad Rasulullah Kita nyakinakan Bilihkan jenis Nabi ini Teman judul Lakan benar Disampaikan oleh Nabi Kita yakini sebuah kebenaran Apa yang telah disampaikan kepada Nabi Kita yakin Kita percaya Kita ngimani Niku mesti benere Senajan awa edewi Durung tauweroh Niku naminipun Asam ayat Perkoros yang dirungudi Ini kanjin Nabi Ini menungsa okeh-okeh Durung tau bisa Perluklan buktek Contohnya apa niku Termasuk rangkaian Iman datengkan di Nabi Muhammad Minang kautusan Dia beradakunkan di Nabi Muhammad Niku untuk dia yakin N worried Nika kita berkata Niku Mat, Bilih Sekso Ku bur Ini meanya Syekso Kuber Mesti yang ada Ya udah percaya Senajan dari nanti semerep Wang disiksonong alam Rung tawaroh alam kubur Wanaimuhula nikmat kubur Nikunggi hak Kita yakin, kita percaya Kita mengimani Nikmat kubur onten Sikso kubur onten Sebab walaupun kita dari nanti semerep Nikunamini pun asam Ayat perkara-perkara Sing dirumu sangking Ngerasani ganjeng Nabi Wasu alul malangkaini Mungkarin wanakirin Termasuk perkara-perkara Sing dirumu seko kandun Nabi Awadewi rung tawaroh Nginiku pitakoni Molekat loro Rupani mungkarin Wanakirin lan molekat mungkar Lanakir Rung tawaroh Ning awadewi Niku yakin Percaya mesti anani Niku berarti kita telah kesaksian kita Wasadu anna muhammada rasulullah Niki tekan meriniku Artinya Niki kita samun Tercapai Wal bak su Lan semaliyye Sing diberitakan oleh Nabi Sing awadewi percaya lani yakin mesti anani Nginiku menung so bakal ditangek ke seko kubur Namini yaumul bak adinane ditangek ke seko kubur Wal kiamatu lan dino kiamat Nah dari yang nonton sing tau semarup dinten kiamat Ning karena itu samayat Kanji Nabi sudah menyampaikan Dan Nabi menyampaikan bahwa itu Hak wal kiamatu hak kun Lan kiamat niku hak Kita ugi pitados Kita mengimankan Kita meyakini Kiamat mesti bakal terjadi Ning dinten ni Niki sing ceto dinten jumat Ning sasi piro Tahun piro Niku rahasia besar Milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan terus nengmangki kok Nonton peramal Hibuat terkenal di dunia Meramalkan Hari kiamat akan jatuh Pada tanggal 20 Desember Upamane Nopo 12 Desember Tahun 2002 Belasri lak nanti Ada peramal besar Saya mengatakan bahwa Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Akan terjadiki Nyatani Tekan sakniki Awai edi Widering Tesih meger-meger Awai edi ini Alumni Dino kiamat Ini untuk merapai peramal Kita betul kenggin per Soyang nanti pun Nonton sing bunuh Diri karena kiamat itu adalah Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Nabi hanya menyampaikan Tanda-tandanya kiamat Nonton pun tanda-tanda kecil Adanya tanda besar Seperti diturunkannya Nabi Isa Turunnya Dajjal Terbitnya matahari Dari arah barat Dan lain sebagainya Walhisabu Perhitungan amal Landret Ini kenggi Diri nanti kita Diri nanti semarum Ini kita Konsekuensi iman Tengkandini Nabi Minang kutusan Kita keda Pertoyok Kita beriman Kita meyakin Meyakini Wasabu Lan Semali Ganjaran Ganjaran Ini ku berita Yang disampaikan oleh Nabi Siapapun belum pernah Itu wujudnya Pahala Tetapi Menanggita Panjeng Ngakeni Kanjeng Nabi Muhammad Minang kutusan Kita keda Yakin Ganjaran Ini ku Mesti Ono Wal Azabu Siksa Akhirat Ya Mesti Ono Wal Mizanu Lan Timbangane Ngamal Utitraju Niku Ya Mesti Ono Wan Naruh Lan Neroko Ya Mesti Ono Wal Syirotu Lan Wat Syirot Ya Mesti Ono Niki Sidoyan Niki Adalah Rangkaian Iman Kepada Nabi Muhammad Sebagai Hemba Dan Utusan Allah Wal Hau Termasuk Beritakan Dengan Kanjeng Nabi Niku Telago Telagane Kanjeng Nabi Minjang Teng Kiamat Di saat Kabeh Menung Sodong Ngelak Saat Nikolah Hemba Hamba Allah Seng Diakan Dates Umat Teng Nabi Diberikan Kesempatan Meminum Air Telaga Nabi Barang Siapa Meminum Seteguk Air Membe Satelguan Sekab Banyuni Telagane Kami Nabi Dijamin Orang Bakal Ngelak Saat Cek Jum Teng Din Nogi Yamat Wasafa Atu Niki Seng Zaman Seng Mulai Faham Yang Bukan Ahlu Sunnah Jamaah Masuk Ke Indonesia Yaitu Faham Yang Tidak Meyakini Tidak Pertaya Adanya Safaat Nabi Muhammad Salam Salam Kita Nek Cain Iman Rokan Nabi Minang Kok Utusan Kusul Kita Yakin Kita Percaya Safaat Itu Ada Dan Hadis 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 Banyak Dan besok di surga Orang diberikan kesempatan Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Yakin anusional jamaah Niku Setiap Niku Sakit ningali Allah Benjang Teng suargo Nek buatan teng suargo Niku Nek ana wongkok ngaku Tau Suargo Sya Allah Niku Maksud yang Niku kafir Maksud yang ngaku Tau Ruh Gusti Allah Dengan mata ke Kepala Watu Mina Watu Minu Bimala Ikatilah Niki termasuk rangkaiannya Pertoyong Atau bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Untuk Allah Adalah kita Meyakini Kita percaya juga Terhadap Malekat Allah Sebabnya Dia Tau Ruh Malekat Tapi Malekat Itu ada Karena Nabi Muhammad Sampun Nating Ngetika Akan Bahkan Al-Quran Nul-Kadu Ngi Sampun Ngetika Akan Eh Warusulihi Iman Teng poro Utas Utusani Ngetika Ngetika Menyib Bahwa Allah Telah Menciptakan Manusia Yang Dipilih Yang Bernama Rusul Rusul Menung Solanang Sing Diangkat Ngetika Dan Utusan Menyampaikan Ngetika Wahyu ini pun gusti Allah dia menerima wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia nabi di paring wahyu di paring wahyu menyampaikan kepada umat manusia di paring wahyu mengikuti awa'e dewi ini awa'e dewi menangin nabi adam nabi musa, nabi nun, nabi isa ini awa'e dewi kalau nabi menang keutusan awa'e dewi ini ugi percaya wakutubihi langimanakan marang kitab ya Allah wabil kodari langimanakan marang kodar khairiyo baguse kodar wasna' ane pasden wa'anahu sallallahu assalam khotamun nabiyina termasuk rangkaian wa'ashadu anna muhammad rasulullah kita yakin bileh kanjeng nabi muhammad menikuk dadas pungkasane sedaya poro nabi wasayidu waladi adama azma'in nah ini kanjeng nabi muhammad jadi gustini jadi sayid jadi bendaraan kabeh putrawayai nabi adam kalau kita nak mau selawat ditambahi sayidina Allahumma salli'ana sayidina muhammad sebab pandikan di nabi muhammad ini ku sayidu anna sayidu waladi adama walafahro yang ini jadi bendaraan anak putu nabi adam yang ini jadi yang mau selawat ini kandidikan sayidina termasuk ngambah adab dan sunat hukum namipun wahu sallallahu alaihi afdalul makhlukati jami'an termasuk yang kita yakini tentang kanjeng nabi muhammad adalah bila kanjeng nabi muhammad ini ku afdalul makhlukati paling utama utamanya kabeh makhluk pokoknya kabeh makhluk yang paling utama kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa yalihi sayiduna ibrahim sallallahu alaihi anjent saidun arg sallallahu alaihi yang paling utama abhi ibrahim fuma sahidun insalrahu alaih sahidun nah asli Nabi Musa, saljeng Nabi Isa, saljeng Nabi Nuh Ini yang dinamanya ini Ulul Azmi Ini yang berhamba-hamba para rusul pilihan Allah Yang keujiannya melebih semua para malah Semua bagi yang itu rusuli Saljeng yang paling mulia saat itu Ulul Azmi Ini yang berhambil para rusul Yang jumlah Yang terlalu ngatus telulas disudalimu Ulul Azmi limu Jumlah rusul ini kok anton telung ngatus Telulas Jadi jumlah rusul ini kok anton selang Ini yang tiga ngatus tiga belas Sejumlah sahabatnya Nginiku raja tolut Sing perang ngadepi raja jal jalut Nah tadi ini kok Jumlah rusul ini kok anton tiga ngatus tiga belas Sing paling utama saat semua rusul Nginiku Sumal ambia khairi rusuli Kuabah nabi Sehudi rusul Jumlahnya wantan Satus pat likur ewu nabi Jadi jumlah nabi ini kok anton Satus pat likur ewu nabi Sing dadi rusul anton Tiga ngatus tiga belas Tiga ngatus tiga belas Engkang dipun sebat Wantan Al-Quran Engkang kido Malikat isrofil Malikat isrofil Nah tadi malikat sekawan ku Derajade Sak ngandapi poro nabi Sing satu sepat likur ewu Nek pun malikat papat Terus Wa asbahu menal awliya Saljeng nek pun ngatus saljeng Poro kekasih Kekasih gusya Allah Sangking poro sohabat Lan poro wali Sing diantara sohabat ini ku Jumlah sohabat anton Satus pat likur ewu nge tiga nipun Sing paling mulia Ngehin niku papat Sohabat Abu Bakar Sohabat Umar Sohabat Osman Sohabat Ali Sak samun nipun niku Saljeng Sing termasuk Paling mulia setelah itu Ngehin niku Sepuluh sohabat Yang dijamin masuk Surga Sak samun nipun Sepuluh sohabat Yang dijamin masuk surga Saljeng manusia Yang paling mulia Antara para sohabat Adalah Poro sohabat Engkang Ahlul Badri Engkang mengikuti Atau Sebagai Serta Perang Badar Saljeng Ahlul Uhudi Lebar Ahlul Badar Sohabat Sing paling mulia Ngehin niku Ahlul Uhudi Sing domelu Perang Uhud Lebar Sing perang Uhud Sing Ahlul Hudaybiati Ada 140 sahabat Yang sumpah setia Namini Tengisor Pohon Kelampes Namini Be'aturiwan Sumpah setia Siap mati Demi membela Nabi Demi Islam Dan tidak akan Mundur dari Pertem Puran Satus patang puluh Ew Satus patang puluh Ew Satus patang puluh Ew Sabat Ini Boten Kleto Pagi Kulo Koreksi Mali Sak Sabon nipun Sawa Poro Molaikat Sing Namini Pun Ngawamul Molaikat Niku Mualikat Mualikat Sing Kelasi Kelas Awam Niku Mahlepun Kusalloh Engkang Engkang Kaetang Mulya Mengganipun Allah Subhanahu Tala Sini Rangkaian Niku Maknani Pun Kita Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Putusan Allah Sajeng Wa'ikom Musolati Ini Engkang Kapeng Kalih Rukun Nipun Islam Engkih Menikah Jum Menengahkan Sholat Keterangan Sholat Niki Cukup Pajang Saking Menikah Kita Cek Apakah Semantan Kita Sarang-sarang Menyewun Datang Allah Subhanahu Ta'ala Mungkin Kita Dipun Baringi Ilmu Engkang Bergam Mangfasa Dari Nipun Mau Salawat Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Madal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa'ala Alihi Wasabi Ajma'in Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Dal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa'ala Alihi Wasabi Ajma'in Sallallahu Rabbuna Ala Nuril Mubin Ahmad Adal Mustafa Sayyidil Mursalin Wa'ala Alihi Dihi Ajma'in Sahabat Facebook Rahimahumullah Kita akan lanjutkan Rukun Islam yang kedua Yaitu Mendirikan Sholat Insya Allah Dari Fasal Dimasal Akan kita Orekkan secara Detil Yaitu Tentang Rukun Islam Rukun Iman Tentang Tata cara Beribadah Yang berkaitan Dengan Hukwabil khusus Yaitu Sholat Lima Waktu Berhenti Dengan Sholat Dengan Puasa Dengan Jaka Dengan Naik Haji Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guabarakatuh Uff